Assalamualaikum Nama saya Adi Batul Hasan Ahmad dan ini suami saya Fawazul Fayyaz Semenjak saya menikah dan setelah menikah sama suami saya banyak nih dari kalian yang menanyakan kepada saya melalui DM di Instagram dan kemudian kami pergi jalan-jalan kayak ke toko, ke warung ke supermarket pasti banyak dari kalian yang menanyakan sesuatu hal yang sama, jadi pertanyaannya sama, bagaimana sih kok kalian bisa ketemu kalian kan beda negara kok bisa ketemu sih kok bisa menikah sih nah itu pertanyaan yang sering kami mendengar, jadi maksud dari video ini kami akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman sekalian jadi langsung saja yuk disimak ya cerita kami berdua halo berhubung suami saya menyerah dan beliau tidak bisa atau tidak terbiasa di depan kamera jadi saya sendiri yang rekaman ya ya baik ceritanya pada waktu itu saya lagi kerja di Bali kemudian saya juga punya kerja part-time dan part-time job saya itu sebagai tour planner jadi setiap harinya cuma bikin video jadi tour planner disana saya memakai jasa saya sendiri tidak ikut agen pada saat itu kebetulan saya dapat tamu dari Algeria nih dan alhamdulillah dia muslim dan wanita juga biasanya sih kebanyakan dari mereka pria terus orang Algeria itu namanya sih F ya dengan inisial F nah F ini sering lah bersama saya selama 10 hari di Bali karena dia udah booking saya 10 hari booking jasa saya maksudnya dan kemudian kita sering lah sering setiap hari ke tempat wisata sering pengalaman sering ilmu pengetahuan kebetulan waktu itu si F ini bilang ke saya atau nanya sama saya anak kamu umur berapa dan untuk satu tahun ke depan kamu mau kemana masa kamu mau di Bali terus masa kamu harus kerja begini terus atau kamu punya planning untuk satu tahun ke depan nah waktu itu saya langsung tanya ke F ini kalau kamu bagaimana oh saya kan masih umur 24 tahun katanya si F ini saya Alhamdulillah sudah punya tunangan atau fiance saya punya tunangan kemudian si F ini bilang ke saya kalau kamu bagaimana si F ini cerita kepada saya bahwa dia ketemu tunangannya itu melalui sosial media bukan sosial media sih itu semacam website yang menyatakan bahwa dia itu sudah benar-benar siap dan ingin mencari pasangan atau suami untuk untuk yang terbaik untuk melengkapi dirinya begitu kemudian saya berpikir sempat berpikir emang ada ya website yang website untuk mencari pasangan jadi saya tuh masih bingung akhirnya si F ini ngajarin saya soalnya waktu waktu itu saya emang benar-benar ah umur 24 nanti kemana ya tapi pas waktu waktu itu saya juga punya rencana untuk mengikuti program Indonesia programnya pemerintah Indonesia yang mana program pemerintah Indonesia itu mengeluarkan sebuah kebijakan untuk memperoleh working holiday visa yang ke Australia nah semenjak itu saya berpikir oh yaudahlah selain saya itu menjadi tour planner di Bali saya berusaha bagaimana caranya bisa mendapatkan working holiday visa itu jadi saya ikut-ikut gabung di grup working holiday visa saat itu pas 2018 nah kemudian saya bilang bilang ke si F ini saya rencananya mau ke Australia tapi saya belum dapat visa dan kebetulan juga saya tuh punya kenalan di Australia dan beliau menawarkan pekerjaan ke saya juga karena beliau mungkin sudah sudah nyaman sudah nyaman kepada saya karena beliau juga udah lama pakai jasa saya selama beliau sering ke Bali dan setelah si F ini bilang ke saya bagaimana caranya bikin akum tersebut saya jadi saya langsung bikin bikin akum tersebut di website itu jadi saya nulis apa kemauan saya saya niatkan emang mau mencari suami dan tidak mau main-main tidak mau main-main ini dalam kategori tidak mau yang haram maksudnya berhubungan tanpa status berhubungan yang tanpa status itu yang tanpa ikatan menikah begitu jadi saya jadi saya memutuskan pada waktu itu menulis akun yang benar-benar sesuai sama keinginan saya selang berapa lama sudah lama sekali itu sekitar enam bulan fula si F ini pergi pergi ke negaranya ternyata ada yang chatting saya nih yang inbox saya nih saya malu saat itu soalnya sih ternyata yang chatting saya nih calon suami saya dia beliau bilang ke saya Assalamualaikum dia dia kirim voice note Assalamualaikum apa benar ini yang punya akun ini apa benar kamu yang namanya ini namanya Adi Baturasana Ahmad kalau kamu benar ini yang punya akun tolong dijawab dan kalau kalau kamu ini bukan yang punya akun bukan yang namanya ini tolong diabaikan nah jadi saya penasaran ini siapa ya ini siapa ya tapi waktu itu saya juga senang senangnya mungkin orang ini mau tour di Bali jadi saya ah mungkin saya deketin dia dulu ah deketin dia melalui saya biasanya saya kalau menawarin tour itu dengan cara ya ramah menyapa ramah kamu mau ke Bali atau enggak kamu kalau ke Bali biasanya pakai jasa apa pakai tour atau backpacker gitu kemudian saya menjawab nih dan merespon calon suami saya itu ke chat saya saya langsung kamu tujuannya apa ngechat saya kamu mau pergi ke Bali atau mau apa bermaksud apa berniat apa kemudian suami saya tuh calon suami saya tuh langsung bilang saya suka sama tulisan kamu saya saya ini yang bernama Fasil Fayas itu suami saya nah saya lulusan Aligar Muslim University saya begitu begitu saya tuh kan kalau ada laki-laki yang kenapa sih kok dia tuh kayak lengkap banget gitu maksudnya menawarkan diri banget tapi ya jelas dia tuh menawarkan dirinya dengan jelas kayak ngirim CV misalnya begitu kemudian selang berjalannya waktu ternyata calon suami saya ini juga punya masalah dengan Visanya dia ingin dia ingin mendatangi atau menghadiri konferensi diri ya di Saudi Arabia karena kerjaannya dan saya juga punya masalah di visa Australia saya jadi waktu itu kami bertukar pikiran nih bagaimana sih caranya biar visa integrated jadi kita sama-sama bingung eh ternyata Alhamdulillah seminggu kemudian setelah beliau kenal saya Alhamdulillah visanya beliau jadi beliau bisa pergi ke Riyadh saat itu dalam konferensi itu nah setelah setelah itu saya masih gak percaya beliau bilang ke saya saya mau menikahi kamu tapi saya belum percaya belum percaya 100% soalnya saya belum ketemu beliau belum tahu keluarga beliau juga tapi beliau meyakinkan saya saat itu pada waktu acara konferensi itu pada waktu acara konferensi itu dia menyuruh saya untuk mendownload aplikasi yang aplikasi yang memorinya itu butuh memori yang besar dan gak masuk akal juga masa dia minta bantu saya yang saya ini orang orang yang gak dia kenal tapi sudah dia kasih nama sama alamat email sama password nya jadi waktu itu saya menyelidiki nih saya menyelidiki benar-benar apakah orang ini serius sama saya apakah orang ini tidak berbohong sama saya jadi saya selidiki Alhamdulillah saya ketemu data-datanya oh ternyata benar oh ini iya 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 benar ini oh iya Alhamdulillah dia gak bohong nih sama saya kemudian setelah 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 berapa lama ya setelah seminggu dia beliau langsung melanjutkan perjalanannya umroh ke Mekah nah setelah umroh itu kami kehilangan kabar maksudnya lost contact ya selama satu minggu kemudian dia beliau bilang nih setelah pulang umroh saya mau menikahi kamu apa kamu siap loh saya saya ini bingung saya gak pernah seperti ini saya gak pernah apa namanya percaya kalau orang itu gak ada di depan saya lalu kemudian saya nelfon nih abis saya abis saya mau menikah nih menikah sama siapa kamu emang ada calonnya calonnya orang orang luar orang luar negeri loh boleh tah boleh kah iya tapi dia muslim beliau muslim ya gini aja gini aja duk kamu bilang aja ke kakak kamu jadi kakak saya tuh cowok laki-laki saya anak terakhir perempuan sendiri dan kakak saya 2 cowok cowok semua jadi kakak kakak saya yang bisa bahasa Inggris tuh kakak yang nomor 2 jadi beliau nelfon saya apa bener kamu mau menikah sama orang orang bule gitu menurut dia bule tapi menurut saya semua orang sama dan kemudian kakak saya nih yaudah kirim aja CV nya gitu jadi setelah kakak saya bilang kirim aja CV nya jadi saya langsung menghubungi calon suami saya kamu disuruh ngirim CV sama kakak saya tolong tolong diperjelas ya apa tujuan kamu siap pokoknya harus sempurna harus semuanya komplit jadi biar kakak saya tuh mengerti gitu kemudian beliau langsung nih kirim CV nya dengan lengkap semua dari nama alamat keluarga punya saudara berapa pekerjaan apa terus lulusan kampus mana kebetulan suami saya nih lulusan S2 Aligar Muslim University nah itu saya langsung cross-check tuh gimana sih kampus ini apa kampus ini emang bagus juga eh ternyata katanya calon suami saya nih iya kampus kami itu kampus muslim katanya Masya Allah jadi saya Masya Allah saya saya percaya sama dia setelah CV diterima kakak saya bilang itu terserah kamu yang mau menjalanin itu kamu yang penting cari yang sesuai sama keinginan kamu kriterianya yang kamu mau dan menikah itu cuma satu kali jangan main-main jadi harus dipersiapkan begitu katanya kakak saya jadi saya langsung memberi kesempatan untuk calon suami saya kalau memang kamu mau kalau kamu mau menikahi saya saya kasih waktu eh kasih waktu jarak dua bulan saat itu dua bulan dia ke Indonesia saya pertama bilang kamu ke Bali aja ya soalnya saya masih takut eh takut apa orang ini benar atau bohongan saya takut bikin malu keluarga Abi umi saya jadi dia langsung kaget kamu nih bagaimana beliau nih calon suami saya kaget kamu nih bagaimana aku kesana itu bukan jalan-jalan aku tuh ingin menghidbah kamu ingin minta kamu sama orang tua kamu biar jelas semuanya biar kamu juga gak nganggep saya ini sebagai lelucon gitu jadi beliau ternyata kesini alhamdulillah saya kasih waktu dua bulan padahal dari jaraknya dia itu pergi ke Saudi Saudi Arabia untuk conference itu dan jaraknya itu cuma dua bulan pokoknya maksimal dua bulan kalau gak kesini berarti gak serius eh alhamdulillah calon suami saya ini bener-bener serius jadi beliau langsung ke Indonesia langsung menemui keluarga saya Abi saya dan waktu itu beliau ngajak saudaranya eh ternyata kodarwah saudaranya itu gak gak ada izin kerja gak boleh gak boleh gak dapat izin maksudnya jadi beliau datang sendiri kemudian langsung langsung ketemu sama keluarga saya beliau langsung bilang kalau maksud beliau tuh niat untuk menikahi saya blablabla blablabla kemudian alhamdulillah lah hidbah terjadi jadi waktu itu langsung pertemuan pertama langsung lamaran langsung taruh begitu ceritanya dan setelah itu beliau langsung balik ke negara beliau begitu setelah hidbah langsung balik ke negara beliau saya kasih kesempatan beliau menikahi saya maksimal satu tahun kalau tidak kalau 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 beliau tidak menikahi saya selama waktu yang saya tentukan itu ya sudah berarti gak jadi begitu saya dengan tegas bilang ke beliau beliau bilang Masya Allah itu Insya Allah kalau kamu yang mendoakan aku aku pasti bisa mewujudkannya dengan izin Allah juga jadi teman-teman calon suami saya itu berjuang banget berjuang banget berjuang banget pokoknya sampai Alhamdulillah dia menempati janjinya Alhamdulillah gak lebih dari satu tahun dia udah bisa menikahi saya begitu kalau untuk cerita pengurusan dokumennya karena kalian banyak yang nanya ke saya Kak bagaimana sih cara mengurus dokumen menikah dengan warga negara asing gitu bagaimana rutenya itu bagaimana katanya jadi untuk untuk pengurusan dokumen itu lama jadi perjuangan sampai suami saya menikahi saya itu begitu panjang dan lama membutuhkan mental pikiran tenaga semuanya harus harus sempurna harus fit harus 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 berfikir berfikir positif dan membutuhkan biaya juga jadi perjuangannya itu masih panjang dan untuk video dokumennya mungkin saya tidak bisa menceritakan sekarang jadi saya membutuhkan suami saya untuk menceritakan betapa betapa rumitnya pengurusan dokumen itu tapi suami saya selalu bilang ini bukan rumit ini ini takdir yang harus dijalanin begitu jadi saya selalu bilang ke diri saya suami saya bilang ini mudah jadi ya sudah kalau pikiran kita bilang mudah jadi semua semuanya akan mudah insya Allah insya Allah jadi untuk video bagaimana pengurusan dokumen untuk menikah dengan warga negara asing mungkin bisa dibuat buat dengan calon suami saya begitu ya sudah terima kasih untuk kalian yang sudah bertanya kepada saya dan semoga video ini juga bermanfaat untuk mereka yang mau berkenalan atau mau menikah dengan warga negara asing jangan lupa juga harus di cek dulu di cross check dulu dari mana dia pendidikannya atau lingkungannya bagaimana keluarganya juga harus harus sebelum menikah harus kita sudah tahu sebelumnya jangan sampai kita ini sebagai perempuan dipermainkan begitu karena dipermainkan itu sungguh hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu sangat menyakitkan dan untuk semua perempuan di luar sana insya Allah semoga kita bisa menjaga diri kita dan bisa melindungi diri kita sendiri terima kasih teman-teman yang sudah mendukung saya dan videonya sudah selesai dan kalian sudah tahu kan bagaimana saya bisa berkenalan dan menikah dengan suami saya begitu ceritanya Alhamdulillah terima kasih untuk perhatian kalian dan semoga video ini bermanfaat juga dan kalau kalian ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung menghubungi saya di Instagram saya Instagram saya namanya Deana Ahmad ya tapi nama asli saya Adi Batul Hasanah Ahmad oke terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih